PEMIMPIN KELUARGA SIAO Pemiliki wajah yang suram dan mengerikan, Chu Kikwe sedikit gemetar ketika mendengar ini, Acu Tianjiao menundukkan kepalanya dan berkata bahwa Muyun tidak hanya membunuh Putra Chu Hao, tetapi juga Kaisar Tianning. Semua orang yang dikunjungi keluarga Kaisar dalam perjalanan ini terbunuh. Dibunuh oleh Muyun, satu-satunya kepala keluarga dari tujuh keluarga juga sedang marah saat ini, murid Chu Kembali, saat ini, wilayah timur reruntuhan Suci Siaoyao terletak di ketinggian. Sebagai kepala suku Chu, suara Chu Kikwe dingin dan jelas saat ini. Apa sedang terjadi? Orang Tuoba benar-benar gempar, nilai Tuoba Sun cukup untuk membuat ratusan seniman bela diri bernilai. Pada saat ini, seorang murid Tuoba keluar dan menundukkan kepalanya dan berkata, Tuoba Sun meninggal dalam perang. Namun, mencari waktu yang lama, tidak ada nafas, dia adalah pemimpin klan Tuoba. Yang kita semua harapkan adalah Tuoba Sun akan memasuki reruntuhan gurun dan kemudian menerobos alam surga yang mencair, dengan potensi tak terbatas di masa depan, Tuoba Sun. Pada saat ini, saat Sang Patriark sedang minum, wajah-wajah itu dari sekian banyak tetua yang melelekan surga, memotong surga, dan menyegel surga juga berubah. Tuoba Jiong langsung berteriak. Sebagai kepala keluarga, Tuoba Jiong juga muncul secara langsung kali ini, namun lambat laun, wajah Tuoba Jiong berubah lagi. Meskipun kematian dan cederanya tidak sedikit, murid-murid yang masih hidup telah membuat kemajuan besar. Banyak seniman bela diri Hua Tianjing yang sedang menghadapi terobosan juga telah mencapai Tong Tianjing, dan beberapa Tong Tianjing juga telah membuat banyak terobosan. Secara acak, Sang Patriark memandangi kerumunan dan mengendurkan napas, kerugiannya sangat besar, lebih sedikit orang. Saat sosok muncul saat ini, Tuoba Jiong mengangkat alisnya, bagaimanapun, ribuan warga negara Tuoba berubah menjadi surga dan Tong Tianjing Tianjiao memasukinya. Sebagai pemimpin klan, mereka harus mengatakan bahwa mereka cukup prihatin, anak-anak Tuoba, pusaran ruang berangsur-angsur terbuka dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Saat ini, sekelompok orang tingkat tinggi di keluarga Tuoba tersebar. Terlambat, Namong Yin wajah berangsur-angsur menjadi suram, Namong Dandi akan memberitahu Kaisar Tianjing apa yang harus dia katakan. Namong Yin segera tenggelam dan memarahi, dan mati. Apa maksudmu dengan ini? Namong Dandi berkata langsung, apakah itu penggembala atau Kaisar? Apa keluarga negaraan Namong? Dari sisi mana, Namong Yin tercengang mendengar pertanyaan ini. Namong Dandi melihat Patriark Namong Yin, dan sebelum Sang Patriark berbicara, dia memimpin dengan mengatakan, marga Namong dari pihak mana? Patriark, Namong Yin mengenakan jubah dan tersenyum saat melihat Namong Dandi muncul. Namong Dandi seperti bunga yang mempesona, berdiri di antara banyak murid keluarga Namong. Pada saat yang sama, wilayah Namong telah berakhir. Huang Zenping menggaruk kepalanya dan berkata, Kaisar Tianjing mengatakan hari itu di depan semua orang. Pada saat ini, Huang Yifan melambaikan tangannya dan berkata, masalah ini tidak dapat disebarluaskan. Kembali dulu, pada saat ini, banyak seniman bela diri barbar mengubah wajah mereka. Bahkan jika para murid tidak berpikir demikian, jika masalah ini tersebar, lima keluarga lainnya takut mereka juga akan menandai kami sebagai penggembala. Inilah yang dikatakan Kaisar Tianjing sendiri. Hanya murid yang memiliki pertanyaan ini. Terlebih lagi, tetua Huang Si menyelamatkan Mu Yun di surga ketujuh. Huang Sebelas yang lebih tua adalah paman dari kepala keluarga, dan murid Nye Tianyan dari Huang Sebelas adalah penguasa Mu Yun. Mu Yun adalah murid Huang Sebelas dalam analisis terakhir. Tetapi Huang Zenping tidak bisa, mau tidak mau berkata, Saya melihat Kaisar Tianning dan Kaisar Tianning mengatakan banyak hal. Seorang lelaki tua melangkah maju dan memarahi, Omong kosong, kami tidak ada hubungannya dengan klan Gembala Ye. Huang Zenping, apa yang kamu bicarakan? Segera saat ucapan ini keluar, tidak hanya Huang Yifan, tetapi juga banyak orang tua berkebangsaan Huang yang hadir mengubah wajah mereka satu demi satu. Huang Zenping segera berlutut dan menundukkan kepalanya dan berkata, Saya berani bertanya kepada kepala keluarga apakah kita berkebangsaan Huang. Apakah kita patuh kepada penggembala? Beritahu Patriark, Huang Yifan tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan? Huang Zenping memandang Patriark yang baik hati di depannya dan berhenti berbicara. Huang Yifan bertubuh kekar dan baik hati. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang Patriark, tetapi seperti paman tetangga. Datang saja kembali, kembali saja. Bagaimanapun, Huang Zenping memiliki bakat yang luar biasa dan akan beragam di masa depan, benar sekali benar bahwa talenta terbaik sebanding dengan ratusan talenta. Huang Yifan melihat kembalinya Huang Zenping dan dengan tulus merasa bahagia. Baru kembali, kembali saja, kamu Feye berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah meningkat pesat. Anda telah mencapai tujuh dan lima tingkat wilayah Tongtian, itu bagus. Yifu dan Yeyi sama-sama menatap Mu Feye. Ibu, ibu, saat ini, Yu Feye memandangi putri keduanya, namun lambat laun, matanya sedikit berubah. Meskipun putranya tidak, tidak menerobos dan mencapai surga yang mencair, terlihat jelas bahwa secara keseluruhan temperamennya telah banyak berubah. Inilah nafas yang bisa diasa antara membunuh dan menebas. Ai Yuan Liu juga melihat ke arah Ye Jing Tian saat ini. Si Mei Yun maju ke depan saat ini dan berkata sambil tersenyum, coba saya lihat, masing-masing telah dipromosikan secara besar-besaran. Tampaknya Mu Qingyu masih memiliki rasa kesopanan. Kamu, kembali. Ye Jing Tian, Ye Fu, dan Yeyi juga tampak redup. Pada saat ini, Mu Yun melihat tiga bibinya, tetapi langkahnya ragu-ragu. Si Mei Yun dan yang lainnya melangkah maju satu persatu, senang rasanya bisa kembali. Saat ini, semua orang sudah lega, akhirnya kembali. Kembalilah, di sisinya, kamu Jing Tian, kamu Fu, Yeyi dan yang lainnya berdiri diam satu demi satu. Toko utama adalah Mu Yun. Di atas langit, di pusaran ruang angkasa, sosok-sosok muncul satu demi satu. Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei Ye memimpin keluarga Ye yang kuat dan menantikannya saat ini, reruntuhan suci Xiaoyao, tanah pusat, wilayah kebangsaan kamu. Bagus, bagus. Jun Han melangkah keluar dan melengkungkan tangannya dan berkata, banyak hal telah terjadi kali ini. Biarkan aku memberitahumu pelan-pelan. Patriark, Gunung Jungu tersenyum dan berkata, melihatmu kembali dengan selamat, hatiku akhirnya patah semangat. Kembalilah saja, dan kerugiannya juga paling kecil. Kali ini, keluarga Jun tidak punya akal sehat keberadaannya. Sama seperti keluarga Namong, Jun Han muncul bersama anak-anak klan Jun, dan pemimpin klan Jun Busan datang sendiri. Yang paling pendiam dari enam keluarga adalah keluarga pangeran anak-anak. Ya, Bibi, apakah ada perubahan di reruntuhan suci Xiaoyao selama bertahun-tahun? Sebenarnya, si Mei Yun adalah penguasa surga. Di antara ketiga wanita itu, dia memiliki kekuatan paling rendah. Namun, ketiga kaisar tidak berada di reruntuhan suci Xiaoyao. Semua hal besar dan kecil di keluarga ia ditangani oleh wanita besar, si Mei Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu mendapat berita, perhatikan apa, hati-hati, Mu Yun menganggup dan berkata perlahan, Paman dan Ibu, selanjutnya, di dalam dan di luar keluarga Ye, kita harus memberikan perhatian yang besar. Tidak banyak berubah. Bagaimanapun, murid Hua Tianjing dan Tong Tianjing dari tujuh kelompok etnis pada dasarnya dilatih di gurun, dan keluarga besar belum melakukan apapun. Kembalilah kali ini, diam dan masuklah ke alam surga yang mencair. Si Mei Yun berkata, Begitu kamu memasuki alam surga yang mencair, kekuatanmu akan berubah secara kualitatif. Jika kamu ada di dunia, kamu bisa dianggap sebagai orang yang kuat. Si Mei Yun melihat ke jalan Mu Yun. Kamu seharusnya sangat dekat dengan Rong Tian. Mu Yun dan Xiaoyuner bersama, sementara si Mei Yun, Ye Xingze, dan Ye Qinghan ada di pihak mereka. Ayi Yuan Liu juga menanyakan banyak hal dengan Ye Jing Tian saat ini. On Mo Mo Ngomong, Kamu Fu dan Kamu Yi secara alami mengikuti Kamu Fei Ye. Mereka khawatir dengan rasa sakit di hati ibu mereka. Lagi pula, meskipun mereka tampak sangat tenang di permukaan, Yu Fei Ye pasti sangat khawatir selama ini. Satu demi satu, mereka pergi menuju keluarga Ye. Ya. Saat ini, si Mei Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, untung semua orang bisa kembali dengan selamat. Kembali dulu, entahlah, apa yang akan terjadi jika Paman Ketigaku mengetahuinya yang paling menyakitkan adalah Kamu Zi Ye meninggal. Pada saat ini, Mu Yun juga memiliki ledakan semangat, kesedihan di hatinya. Kamu Fei Ye memandani sepasang anak-anak dan berkata sambil tersenyum, sebagai seorang pejuang, bagaimana hidup dan mati bisa dikendalikan sendiri. Bibi Tiga sudah tahu, jika muridnya meninggal di luar, lampu jiwa akan padam secara alami. Di klan Ye, setiap murid inti memiliki segumpal jiwa yang tersisa di klan dan disimpan di dalam lampu jiwa. Ye Jing Tian juga bereaksi saat ini, saat ini, semua orang tercengang. Yu Fei Ye dengan lembut maju ke depan, membelai sepasang kepala anak-anak, dengan lembut menggendong sepasang anak-anak, dan berkata sambil tersenyum, Ibu saya sudah tahu. Akhirnya kembali, dia khawatir keluarga besar, bahkan kekuatan Kaisar Langit, akan melakukan sesuatu ketika mereka pergi. Bagaimana cederamu? Kurang dari span lebih besar dari matahari tingginya tiga kutub, di dalam kamar, tempat tidurnya berguncang hingga malam hari. Tengah malam, ia berguncang lagi dan lagi hingga keesokan paginya, hahaha. Tak tahu malu, beri kamu beberapa suntikan saja. Bagaimana cara bersantai? Xiao Yuner berkata dengan rasa ingin tahu. Mu Yun kemudian berkata, di gurun, talinya sudah kencang, dan seluruh orang kaku. Biarkan saya membantu Anda bersantai. Ya, Mu Yun tertawa, menggandeng Xiao Yuner dengan satu tangan, menggendongnya, segera menangis keras, menciumnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, semuanya akan masuk ke arah yang baik. Omong kosong, sepertinya bahwa Xiao Yuner khawatir. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku lebih takut mati daripada kamu. Jika saya mati, sembilan wanita cantik, saya tidak tahu siapa yang akan lebih murah di masa depan. Bisakah Mu Yun menang? Menghadapi rumah kaisar, Xiao Yuner duduk di samping dalam diam, berbaring di tempat tidur besar yang empuk, Mu Yun berbisik, tidak akan butuh waktu lama. Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk menghadapi rumah kaisar. Satu kaki memasuki alam surga yang mencair, yang sangat penting bagi Mu Yun, dalam secara umum, pengalaman ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Baiklah, melihat Xiao Yuner, kata Mu Yun sambil tersenyum, kamu juga harusnya tutup. Terimalah kekuatan warisan, dan kamu juga seharusnya bisa melangkah ke alam surga yang mencair. Oke, Mu Yun, menganggup dan berkata, selanjutnya, saya akan menutup pintu dan menerobos alam surga yang mencair. Saya juga akan meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari beberapa rumus batas. Jauh lebih baik, Xiao Yuner bertanya setelah menuangkan secangkir teh untuk Mu Yun, Xiao Yuner juga tampak santai saat ini, sekarang, tidak, sampai saat ini, Mu Yun benar-benar lega, kembali, melihat pemandangan di halaman lagi. Mu Yun pun merasa lega, kembali ke klan Ye, Mu Yun dan Xiao Yuner kembali ke kediaman mereka. Ya, kamu harus berlatih dengan baik terlebih dahulu. Aku akan menangani hal berikutnya. Si Mu Yun bersenandung, kedua keluarga ini, yang merupakan serigala, ambisi di masa lalu, kini terungkap sepenuhnya. Keluarga Tuoba, kebangsa Ancu, Mu Yun hendak mengatakan hal terakhirnya kepada si Mu Yun. Ayah, kurang dari, span lebih besar dari, aku tidak menyalahkanmu. Setelah menunggu, Mu Yun dan Xiao Yuner berdandan dan berjalan keluar kamar, hanya untuk melihat Mu Yunan duduk di meja, makan makanan lesat. Aku akan keluar pertama, Mu Yunan pergi dan bergegas keluar kamar. Kamu gadis, Mu Yunan sedang berbaring di samping tempat tidur, menatap Mu Yun, dan berkata dengan sambil tersenyum, Ayah, kamu cantik sekali. Tapi, Mu Yunan melambaikan tangan kecilnya, berjalan ke tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, Ibu mertuaku berkata bahwa orangtuaku harus istirahat yang cukup. Jangan biarkan aku mengganggumu, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, orangtuaku datang kembali kemarin. Mereka terlalu lelah selama bertahun-tahun, jadi aku segera beristirahat dan ingin bertemu denganmu dengan semangat penuh. Aku benar-benar melupakan putriku, ini semua salah orang ini. Begitu aku kembali kemarin, tiada akhir begitu dia mengatakan ini. Xiao Yuner menatap Mu Yun dengan rasa bersalah. Di matanya, Mu Yunan mengangkat mulutnya saat ini, dan tiba-tiba mengeluh dengan manis. Saya mendengar orang tua saya kembali, jadi saya meminta ibu mertua saya untuk membawa saya. Kata ibu mertuaku, kamu pasti ingin bertemu denganku pertama kali. Aku menunggu sepanjang siang dan malam, tapi aku tidak melihatmu datang, jadi aku mendatangimu. Daner, kenapa kamu ada di sini? Namun, begitu kata-kata itu keluar, Xiao Yuner tertegun saat melihat hujan di tempat tidur. Lalu dia tersipu dan menatap putrinya, Xiao Yuner juga terbangun, membuka matanya yang kabur dan berbisik. Mu Yun, jangan, jangan terlalu kejam lain kali. Mu Yun segera membangkitkan semangatnya, duduk dan buru-buru mengenakan selimut dan pakaian pada dirinya. Ibu ku, sepasan tangan kecil memegang kepala kecil dan menatap Mu Yun sambil tersenyum, Mu Yun menunduk, tapi matanya tertegun, tapi di sisi lain, posisi lengannya juga berat, pakaian robek. Um, hobi eksklusif Mu Yun, melihat ke bawah, Xiao Yuner berbaring malas di pelukannya. Di tempat tidur, ada pakaian rusak dua orang. Mu Yun adalah anak kedua, kurang dari, span lebih besar dari Mu Yun tidak bisa, tidak bisa menahan tawa ketika dia sedang melamun. Dan, nantinya, kamu bisa menikahi anak-anak itu dari kakak bela diri tertua, dan bahkan dengan anak si Eking. Si Eking, um, anak-anak si Eking, saat ini, Mu Yun sedang menatap putrinya. Ketika dia besar nanti, dia harus anggun dan luar biasa. Lagi pula, putrinya tentu lumayan karena orang tuanya memiliki fondasi yang bagus, dan dia tidak tahu laki-laki mana yang lebih murah. Mu Yun, impiannya untuk tidur bersama belum pernah berhasil. Sangat disayangkan memikirkan hal ini, keluarga kecil Jasper, hegemoni kuat Mingyueksin, kelincahan bahasa Miao Sian, persona sembilan anak itu ekstrim, hampir aneh, wamsinya pemalu dan lembut, Xiao Yuner kemurnian itu menyentuh, Yesueki seksi, Kin mengyau dingin dan sombong, Meng Zimo bermartabat, Mulia dan anggun, Mu Yun sangat memahami hal. Ini, di antara sembilan wanita, Xiao Yuner adalah yang paling murni. Dari atas ke bawah, dia menunjukkan wanita yang murni dan bergerak di mana-mana, bahkan di tempat tidur. Mu Yunan sangat mirip dengan Xiao Yuner. Meski karakternya sedikit main-main, namun penampilannya juga sangat murni. Xiao Yuner menyeka ampas nasi dari sudut mulutnya untuk Mu Yunan dari waktu ke waktu. Lembut dan menawan, hari seperti ini benar-benar apa yang selalu dipikirkan Mu Yun, Mu Yun, Xiao Yuner, dan Mu Yunan adalah tiga orang yang duduk bersama. Gembala yang tepat tidak dapat disalahkan atas pertumbuhannya sendiri masuk akal jika dikatakan bahwa anak-anak mereka adalah Terans, dan hal ini tidak boleh terjadi. Namun meskipun mereka lahir, mereka mungkin tidak tumbuh dewasa, Meng Zimo, Yesueki dan Bi King Yu sedang hamil ketika dia meninggalkan surga ke sembilan, saya tidak tahu apakah saya dilahirkan atau tidak. Sedangkan yang lainnya yang keempat adalah Mu Xuan Feng, yang ketiga adalah Mu Yunan, tetapi sekarang Qin Chen seperti pemuda berusia 14 tahun, sebenarnya, dia dan anak Qin Meng Yao, Qin Chen, adalah anak pertama yang lahir. Dia telah mengkonfirmasi hal ini dengan Qin Meng Yao, Mu Yun tidak terkejut dengan hal ini, Mu Yunan telah lahir selama ribuan tahun, namun ia tetap terlihat seperti perempuan. Saya tidak muda, Mu Yunan membalas, aku sudah hidup ribuan tahun, tapi aku belum dewasa. Saya tidak muda, Mu Yun berkata dengan wajah datar, jangan tidak belajar dengan baik di usia muda. Siapa yang mengajarimu ini, saudara bela diri tertua mempunyai bakat yang kuat, anak-anaknya akan baik di masa depan, tidak peduli berapa banyak kakak laki-laki yang punya, dia punya cukup anak. Jangan bicara omong kosong, oh, kelinci kecil, haha, ayah salah. Mu Yunan tersenyum bangga dan berkata, aku bertanya pada kakak tertuaku. Kakak tertua berkata bahwa ayahnya terlalu lemah. Kakak tertua mengatakan bahwa nama keluargamu tidak bagus sama sekali, dia akan mendapatkan cahaya kakeknya di masa depan, jadi dia bersedia dipanggil Qin Chen. Mu Yun terbatuk dan berkata, karena di masa lalu, ayah dikejar dan dibunuh. Nyonya kedua anda takut kakak laki-laki anda dalam bahaya, jadi dia membiarkannya mengikuti nama belakangnya. Kakakmu seharusnya dipanggil Mu Chen. Belakangan, ayah melihatnya dan memintanya untuk berganti pakaian. Kenapa kita, semuanya bermargammu dan kakak laki-laki tertuakin? Mu Yunan adalah cara yang luar biasa, gadis ini Mu Yun dan Xiao Yuner tercengang saat itu. Ini semua salah ayahku, ini sangat bejat, ada banyak sekali saudara-saudari. Akhirnya Mu Yunan mengeluh, mendengar ini. Mu Yunan membuka mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Saudara-saudaramu yang lain, meskipun tidak dilahirkan, tidak buruk. Saudara keempatmu Mu Xuan Feng adalah tubuh dan pola dewa. Itu muncul pada masa banjir dan kelaparan. Keterampilan dan itu sangat kuat. Adik ketigamu, Mu Yunan, seperti enam permaisuri dan sembilan anakmu, adalah darah Tianhu dan berasal dari keluarga Tianhu ekor sembilan Honghuang, dengan darah yang kuat. Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku akan menghitungnya denganmu. Kakak laki-laki tertua Anda Kin Chen dan jiwa ganda naga dan Phoenix mendapat manfaat dari bakat tinggi ayah dan ibu kedua Anda. Dia juga sangat kuat. Sekarang Paman Mulu yang mengajarinya secara pribadi. Dia kuat. Belum tentu. Mu Yunan memiliki wajah yang bangga. Mu Yunan berkata, ibu mertuaku yang mengajar saya untuk berlatih setiap hari. Kata ibu mertua saya, jiwa satu dan dua ibu saya lahir bersama saya, dan saya juga memiliki satu dan dua jiwa. Saya mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ibu mertuaku berkata bahwa aku harus menjadi anak penggembala yang paling menjanjikan. Di masa depan, latihan, Yudan, apa yang kamu lakukan selama ini? Apa yang kamu tertawakan? Menatap putrinya, Xiao Yunir juga memandang Mu Yun dan cukup penasaran. Mu Yunan adalah cara yang luar biasa. Bu, ayah, apakah kamu bodoh? Ibu dan anak Mu Yunan dan Xiao Yunir terpanas saat melihat adegan ini, memikirkan hal ini, senyuman di wajah Mu Yun, wajahnya lebih ceria, sempurna. Yang tertua putri saudara bela diri, maka jadilah menantunya. Putra dari kakak laki-laki tertua harus menjadi menantunya. Banyak hal yang harus dilakukan Mu Yun, kali ini, kewarganegaraan Chu dan Tuoba terungkap. Jika kaisar surgawi tidak melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mereka tidak akan berhenti dia selalu merasa sulit untuk menenangkan diri selanjutnya. Apalagi waktu tidak menunggu siapapun, dan budidaya susunannya, serta pemberkahan segel kaisar Tiongkok Timur dan oven langit dan bumi setelah mencapai alam surga yang mencair, dan budidaya sutra kaisar kuning dan budidaya pedang Bapin, rumus dunia 8 produk keterampilan surga cakram roda 5, rumus dari 8 dunia produk 8 metode Yuan Tao, apalagi selain mencapai rongtian, masih banyak hal yang harus dia lakukan, ini adalah mendesak untuk mencapai rongtian. Selanjutnya, Mu Yun mulai bersiap untuk menutup diri. Selama beberapa hari, Mu Yun menemani Xiao Yuner dan Mu Yunan menikmati kebahagiaan keluarganya. Setelah sarapan, Mu Yunan dan Xiao Yuner mengajak Mu Yunan berjalan-jalan di wilayah rahasia Klan Ye, dan meninggalkan wilayah rahasia untuk berjalan-jalan di sekitar kota Klan Ye Mu Yunan menciutkan kepalanya lagi, dan dia menjuluki neneknya sebagai harimau betina di dalam hatinya. Mu Yun kemudian berkata, kamu seharusnya senang karena itu ibu mertuamu, bukan nenekmu. Nenekmu, bagus sekali, benarkah? Itu bahkan lebih baik, itu bisa menenangkan pikiranmu. Mu Yunan langsung berkata, taman ibu mertua terlalu besar, ada banyak bunga dan pohon di dalamnya. Mereka bisa memakan orang. Suatu kali aku hampir dimakan bunga, jadi aku tidak mau pergi. Aku tidak menginginkannya. Mu Yun menatap putrinya dan berkata sambil tersenyum, Daner, ibu mertuaku sepertinya terlalu lunak padamu. Selanjutnya kamu bisa berlatih bersama ibu mertuamu di wilayah rahasia. Haha, gumam Mu Yunan. Ayah, jangan main-main. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan kakak, kamu akan malu. Melihat wajah Mu Yun tenggelam, Mu Yunan menciutkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Wajah Mu Yun sedikit muram. Anak baik, aku akan menemuimu nanti. Aku harus mengajarimu dengan baik. 10 meter kurang dari span lebih besar dari dari 100 meter hingga 500 meter, dibagi menjadi 9 bagian, dengan 50 meter ditumpangkan pada satu waktu. Tuhan menguasai wilayah dan jalan yang berkuasa dimulai dari titik asal hingga 100 meter sebagai batasnya. Ini dibagi menjadi 10 lapisan, dan 10 meter ditumpangkan sekaligus dominasi 5 alam. Akhirnya, jalan utama mencapai 550 meter dan berhenti, 20 meter 500 meter kemudian, peningkatan tau yang dominan tidak berhenti saat ini. Dalam sekejap, tubuh Mu Yun dikelilingi oleh kekuatan surga dan bumi, Rong Tianjing. Pada saat ini, jalan dominan, yang jumlahnya mendekati 500 meter, akhirnya mengambil langkah itu dan melampaui 500 meter. Saat ini, di lautan jiwa Mu Yun, di kaki jiwa, dua jalan dominan saling berpacu, melepaskan kekuatan yang mengjulang tinggi. Yang mendominasi tau adalah hubungan antara seni bela diri dengan langit dan bumi, yang merupakan cetakan ulang dari tren seni bela diri yang mendobrak langit dan bumi. Itu adalah tren langit dan bumi, menyapu Mu Yun. Saat suara itu terdengar, tubuh Mu Yun secara bertahap meledak menjadi momentum yang mengjulang tinggi. Bumi dalam radius puluhan mil merangkak di kaki Mu Yun, dengan suara gemuruh. Mu Yun merasakan suara kecil, suara yang hampir dapat diabaikan, ditransmisikan di lautan jiwa, kekuatan esensi, ki dan roh mengalir ke Master Tao. Pada saat ini, Master Tao terus meningkat. Momentum ini terkandung dalam tubuh Mu Yun, yang membuat tubuh dan jiwa Mu Yun mengalami transformasi besar saat ini. Suara gemuruh terdengar pada saat ini, dan momentum yang agung pecah terus-menerus. Setelah rusak melalui simpul 500 meter, superposisi jalan utama akan meningkat pesat, yaitu akan melangkah ke alam surga yang mencair. Dua jalan dominan telah mencapai batas 500 meter. Pada saat ini, antara jiwa Mu Yun dan laut, esensi, ki dan semangat Tao secara bertahap berintegrasi ke dalam Tao dominan mereka sendiri. Kali ini, dapat dianggap sebagai pemantapan dan penyerapan menyeluruh dari esensi dan semangat tersebut. Yang juga merupakan suatu kepastian, perang dunia pertama di reruntuhan burun membuat Mu Yun menelan banyak roh, tapi dia tidak punya waktu untuk menyerapnya. Pada saat ini, di lautan jiwa Mu Yun, esensi, ki, dan roh tersebar di mana-mana, dalam 100 mil dari gunung. Ada keheningan, pada saat ini, Mu Yun sedang duduk bersila di puncak gunung yang tinggi. Di antara hamparan luas pegunungan dan hutan, setiap celah yang besar membuat lompatan menjadi sebuah mitos, serta keterampilan pedang ke-9, keterampilan pedang tingkat 8, rumus pedang di ujung langit, bumi, dan dinasti Yuan, yang diserahkan kepadanya oleh Master Mie Tianyan, Anda juga dapat mulai berlatih. Selanjutnya, pengembangan Taoisme 8 Yuan dan keterampilan surgawi cakram roda 5, mencapai Rong Tian hanyalah yang pertama langkah. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di puncak gunung dan meledak dengan momentum yang besar, justru karena setiap jenius yang mencapai Tong Tian jing di kemudian hari akan menjadi Rong Tian jing, yaitu ia dapat bekerja untuk keluarga, duduk di satu sisi dan menghalangi satu sisi, dan statusnya benar-benar berbeda. Mengapa semua kelompok etnis begitu peduli tentang Tian jiao di wilayah Tong Tian? Untuk mendominasi wilayah dan mencapai wilayah Rong Tian adalah hal yang kuat di sisi kota, saat Anda mencapai alam dominan, Anda adalah pejuang tingkat tinggi di dunia, empat tingkat, dari alam suci surga dan bumi, ke alam penghormatan, ke alam batas, dan kemudian ke alam dominasi, di dunia. Pada saat ini, Mu Yun, ketika jalan utama mencapai 550 meter, dia merasakan nafas di tubuhnya dan terus mengembun. Pada saat ini, seluruh orang juga bersemangat di dalam hatinya, akibatnya, melompati level di alam surga yang mencair sama sulitnya dengan mimpi orang bodoh. Kesenjangan antara kedua alam tersebut lebih dari 10 kali lipat antara alam huatian dan alam tongtian. Oleh karena itu, ada tujuh alam surga yang menyatu, satu surga yang berat dan satu surga yang berat. Perbedaan 10 meter dan 50 meter di jalan utama merupakan kesenjangan di dunia nyata, namun sekarang menjadi 200 meter dan 300 meter. Pada saat yang sama, ini juga membuat lingkungan rongtian sangat berbeda dari lingkungan tongtian dan huatian lingkungan. Ini juga merupakan kekuatan rongtianjing. Terlebih lagi, panjang jalur induk yang perlu keluar dari tumpukan lebih lama. Ini bukan interval yang tetap. Sama dengan tujuh lebih besar dari tumpuk setiap 200 meter dan susun setiap 300 meter, oleh karena itu, alam rongtian terbagi menjadi tujuh alam, lalu ada 1.200 meter, 1.500 meter, 1.700 meter, dan 2.000 meter, triplenya mencapai kilometer, dari 700 meter menjadi kilometer, yaitu 300 meter untuk mendominasi kenaikan tau. Gabungkan dua tingkat langit dan bumi. Bila jalan induk mencapai 700 meter, perlu ditingkatkan 200 meter, ini tempat yang bagus untuk mencairkan langit. Jaraknya lebih dari 500 meter. Selain itu, derajat superposisi trackmaster juga. Berbeda-beda, batuk, kurang dari, span lebih besar dari Ye Kinghan berkata begitu, tapi hatinya sangat terkejut. Di depan tubuh Muyun, Ye Kinghan, yang mengenakan rok panjang, berkata sambil tersenyum, Siang Wei telah kehilangan kepercayaan karena dikalahkan olehmu kali ini. Tentu saja, aku harus marah padanya sebagai saudara perempuan. Muyun, kamu salah. Muyun mau tidak mau berkata, Kinghan, kamu menindasku. Muyun berjalan keluar dari reruntuhan, wajahnya agak pucat, melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pertempuran. Terdengar batuk, lama sekali, pedangki memotong penghalang emas, dan tubuh Muyun menabrak pegunungan di bawah. Sekali lagi, suara gemuruh terdengar, bum dalam sekejap, penghalang emas muncul di depannya untuk menahan pedang. Keterampilan surga cakram roda lima, keterampilan dewa emas geng. Muyun segera mengubah wajahnya dan menggoyangkan telapak tangannya, minuman ringan membuat pedang itu melayang ke udara. Pedang mepel yang jatuh terpotong. Bayangan indah itu mendekati Muyun dalam sekejap, pada saat pendakian, Ki yang bergejolak di sekitar Muyun pecah saat ini, dan seluruh tubuh juga mengalami kemunduran. Kedua pedang itu saling berhadapan, dan pedang Ki memancar kemana-mana. Keng di depannya, ada bayangan yang indah. Saat ini, dia memegang pedang jiwa es yang panjang. Dengan cengkeraman lembut di telapak tangannya, sebuah pedang terpotong pada saat ini, Muyun memegang pedang tanpa jejak seperti dewa pedang. Dia menebas pedang di udara dan bergerak antara langit dan bumi, dengan kekuatan suci yang melonjak, suara gemuruh semakin tinggi, gelombang teror pun pecah saat ini. Tiba-tiba pedang itu melayang seperti air terjun yang jatuh dari langit, jatuh dari langit dan naik dari bumi, suara rendah terdengar di lembah. Satu pedang mendarat, ilmu pedang Kunmo, ilmu pedang Kianyuan, tenda pedang seribu kaki menerobos udara pada saat ini, inilah tempat latihan rahasia. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu dalam sekejap hari-hari berlalu seperti ini, selama bertahun-tahun, tidak ada hal lain yang terjadi kecuali benua terpencil tiba-tiba muncul di reruntuhan suci Xiaoyao dan menarik perhatian semua orang di wilayah Changlan yang tak terbatas, semua kekuatan besar, seperti biasa. Hari-hari berlalu hari demi hari, di lain waktu, terus tutup pintunya, latih rumus dunia, dan latih kekuatanmu. Muyun menjadi tenang secara bertahap. Dia sendiri adalah alam beruas lima yang menggabungkan surga dan mendominasi tau melebihi seribu lima ratus meter. Muyun tidak lebih dari mencairkan langit. Terlebih lagi, promosi Muyun jauh lebih lambat dibandingkan dengan Ye Xiangwei. Namun hanya dalam beberapa tahun, Muyun mengalahkan Ye Xiangwei. Sejak itu kembali dari reruntuhan gurun, tidak ada tindakan yang diambil oleh semua pihak selama periode waktu ini. Muyun dan kamu Kinghan keduanya berhenti. Ye Yi segera berkata, kakak Kinghan, kakak Yun, ibuku membiarkanmu lewat. Pemimpinnya adalah Ye Yi. Di tepi gunung, beberapa sosok datang. Suara pecah di udara terdengar, mereka baru saja akan melanjutkan. Saat ini, Muyun penuh dengan perang dan memegang kendo yang tak ada jejaknya. Lanjutkan, aneh rasanya buruk, lagi pula, Muyun adalah putra Mukingyu. Kekuatan Mukingyu terkenal di dunia. Tentu saja, performa Muyun tidak bisa terlalu buruk. Ye Kinghan tidak mengatakan apa-apa. Muyun tersenyum dan berkata, 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Beberapa cacat perlu menjadi pertarungan hidup dan mati sebelum Anda dapat memahaminya. Tetapi Anda baru saja memasuki dunia Rongtian selama 10 tahun. Senang rasanya mendapatkan pencapaian ini. Tapi kemudian, hal itu menimpa Ye Xiangwei dan kepercayaan diri. Ye, Xiangwei menemukan berbagai alasan untuk menghindari tantangan Muyun. Beberapa waktu lalu, Muyun berlatih dengan Ye Xiangwei, Ye Kinghan mahir dalam ilmu pedang. Dia juga berada di lima tingkat surga. Secara alami, dia dapat melihat dengan jelas kekurangan Muyun bagaimanapun. Ilmu pedang kamu Xiaoyao adalah yang pertama di dunia. Anak-anak berkebangsaan Ye, ilmu pedang diakui sebagai yang terkuat di Wanji. Muyun mengangguk, hidup berdampingan dan berperan bersama. Rumus pedang di ujung langit, bumi, dan dinasti Yuan dibagi menjadi dua aliran. Pedang Kianyuan dan Pedang Kunmo. Kianyuan adalah surga dan Kunmo adalah bumi. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama secara misterius, sehingga Anda bisa mengeluarkan kekuatan terkuat Anda. Ye Kinghan terjatuh pada saat itu, memandang Muyun dan berkata lagi, Rumus pedangmu di ujung langit, bumi, dan Yuan benar-benar unik, dan aku tidak dapat melihatnya. Tetapi kamu dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki cukup kendali atas hal ini, keterampilan pedang. Sudah berakhir, jarang terjadi mampu melakukan langkah ini dengan mengintegrasikan surga. Namun, setelah itu kompetisi, meskipun Muyun telah dikalahkan sendiri, tidak sulit bagi Ye Kinghan untuk merasakan bahwa kekuatan Muyun sangat buruk dari atas ke bawah. Ye Kinghan tidak dapat menahan rasa penasarannya setelah mengetahui berita tersebut. Jadi dia mengambil langkah pribadi untuk bersaing dengan Muyun. Ye Xiangwei mengeluhkan hal ini. Dari sulit ke mudah, kota Yanan, di selatan Ye Su, adalah kota penting di perbatasan antara Ye Su dan Tuoba. Lokasi geografisnya penting dan nilainya luar biasa. Yang ditandai di posisi tengah adalah keluarga Daun. Jika Anda melihat peta dengan cermat, satu tempat di keluarga Ye sudah cukup untuk menyamai luas ketiga keluarga tersebut. Sekarang, meskipun ke enam teran terpisah, klan Ye Klan masih merupakan yang terbesar di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Reruntuhan suci Xiaoyao yang luas adalah milik klan Ye pada masa itu. Tujuh pasukan teran terbagi area reruntuhan suci Xiaoyao. Di barat, atas dan bawah, ada keluarga Namong dan Jun. Selain itu, di timur posisi atas dan bawah adalah Chu dan Huang. Di selatan adalah keluarga Tuoba. Dan yang ditandai di arah utara adalah keluarga negaraan Xiaoyao. Seluruh peta dibagi menjadi tujuh bagian, tanah reruntuhan suci Xiaoyao. Dengan berbagai bentang alam, pegunungan, sungai, dataran dan gurun, ada di mana-mana peta tersebut menandai seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Di depan ola, Ye Kinghan dan Muyun menggambar peta dengan kesan tiga dimensi yang kuat. Yufei Ye berkata sambil melambaikan telapak tangannya. Yufei Ye berkata saat ini, biarkan kalian berdua datang ke sini. Ada yang harus kamu lakukan, Ye Kinghan, Muyun. Ketiga wanita itu, melihat kedatangan mereka, segera membungkukkan badan mereka, tangan dan memberi hormat. Diskusi awal di ola juga berhenti satu demi satu. Muyun dan Ye Kinghan berkumpul. Saat ini, di ola, seseorang sedang duduk dan seseorang berdiri. Kebangsaan Ye menempati wilayah daratan tengah di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Dan wilayah intinya adalah kota Xiaoyao. Di bawah, semuanya tinggi anggota keluarga Ye yang bangkit di kota Xiaoyao terdaftar. Di tiga kursi, Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Yufei Ye duduk tegak. Dan sekarang, di Loteng, di depan gunung yang tinggi. Loteng dibangun di sepanjang gunung, yang kuat dan spektakuler, wilayah Peru, keluarga Daun. Pada saat ini, Ye Kinghan dan Muyun juga menghentikan latihan mereka dan langsung pergi dari sini. Saya tidak tahu. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ye Kinghan berkata langsung, apa yang terjadi? Petik 2, Yufei Ye kemudian berkata, jadi kalian berdua dikirim untuk memimpin sebagian. Pasukan Kingkiau ke kota Yanan, kurang dari, span lebih besar dari Muyun tercengang saat mengatakan ini. Ini layak untuk direnungkan, apalagi kuncinya ada di persimpangan kewarga negaraan Yanan Cheng dan Tuoba. Bagaimana mungkin putri orang kuat di surga bisa hilang? Yufei Ye melanjutkan, Belum lama ini, kami mendapat kabar bahwa Ye Suanyu, putri lagu Ye, hilang. Untuk murid inti klan Ye, seniman bela diri yang bermarga kamu ini juga satu keluarga. Hampir tidak peduli satu sama lain, di tempat yang begitu penting. Sangat penting untuk menyegel kekuasaan tertinggi di tingkat Tianjing. Namun, kewarga negaraan Ye telah berkembang pesat sejauh ini, ditambah anak-anak di bawah. Itu saja, dalam analisis terakhir, tiga inti kebangsaan Ye adalah kamu cahaya lilin, kamu wentian dan kamu futian. Apalagi lagu kamu bukan merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Ye. Itu mungkin diberikan oleh Kaisar Xiaoyao pada tahun-tahun awal, yang merupakan simbol identitas dan status. Ye Nan Cheng mirip dengan kota perbatasan kebangsaan Ye. Identitas Ye Song tidak berbeda dengan pejabat feodal, segel surga. Dia adalah pria berkuasa yang duduk di kota Ye Nan Cheng dan mewakili kewarga negaraan Ye kami. Yufei Ye melanjutkan, Ye Song, depenguasa kota Ye Nan, Dulu mengikuti ketiga pamanmu dan berteman hidup dan mati dengan ketiga pamanmu. Dia dapat diandalkan, di dalam dan di luar seluruh keluarga Ye, semuanya diatur dengan baik. Setelah kehilangan Kaisar Dewa Yang Riang, Kaisar Manusia dan Kaisar King, serta tiga Kaisar, kebangsaan Ye masih dapat mempertahankan hegemoninya. Tentu saja, hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyak skema. Ye Nan Cheng sudah siap untuk suku Tuoba. Ye Be Cheng akan menjaga dari keluarga negaraan Xiao. Ye Xikeng akan menjaga dari keluarga Namong dan Jun. Ye Dong Cheng harus waspada terhadap Ju dan kelaparan. Tidak sulit untuk melihat. Terima kasih telah menonton!